Berita selanjutnya, ini mengenai cuaca. Akibat cuaca yang kurang bersahabat sejak memasuki musim hujan, beberapa nelayan di Supa, Kebupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, kini mencoba profesi baru mereka sebagai nelayan ban bekas. Roy Dihartono berbagi videonya untuk Net Citizen Journalist. Ya, inilah mengapa para nelayan disebut nelayan ban bekas. Mereka memang hanya mengandalkan ban dalam, ban dalam bekas maksud saya, untuk menyusuri sungai dan muara. Kita lihat, cara mengayuhnya pun juga dengan menggunakan kedua tangan tadi ya. Iya, iya, lumayan. Olahraga pagi-pagi. Nah, tapi apa yang dilakukan para nelayan kita lihat tentu bukannya tanpa resiko, karena para nelayan jelas harus menyelam dengan kedalaman 5 sampai 6 meter untuk terkadang memperbaiki jala yang nyangkut. Nah, saat tebar, luar biasa perjuangan para nelayan ini, kondisi ketinggian air di muara sana juga katanya ini sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan mereka. Kalau airnya sedang tinggi, mereka tentu akan kesulitan untuk bisa membuat jalan mereka bisa mencapai hingga dasar. Tapi jika terlalu rendah, malah ikan-ikan biasanya malah sulit untuk bisa ditemukan. Nah, para nelayan ini berharap bahwa kondisi cuaca bisa segera membaik supaya mereka bisa kembali turun melaut. Iya, ini yang sambil olahraga, latihan sit-up supaya perutnya juga six-pack seperti saya. Ya, oke.